Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Muslimin, Ketua BD Libni Kota Palu. Saat ini saya berada di kamp pengungsian, salah satu menjadi titik pengungsian bagi warga Kota Palu yang kemarin tanggal 28 September 2018 menjadi korban daripada gempa, tsunami, dan likifaksi. Di sini adalah salah satu titik yang dimana masyarakat di sini adalah warga yang berada di sekitaran pantai yang masih ada rasa trauma yang menghantui mereka sehingga mereka membuat perkumpulan ini, pengungsian ini yang jauh daripada pantai di kaki-kaki gunung. Kami, Lidmi, masuk melakukan kegiatan pembinaan di sini, khususnya adik-adik mengajar ngaji, bacaan doa, sehari-hari, dan sebagainya. Alhamdulillah, kurang lebih kami dua bulan di tempat ini, dan hari ini kami aktif melaksanakan kegiatan perlombaan, ada lomba azan, lomba olahraga, dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kami ini dan bantuan dari bapak ibu sekalian, teman-teman yang lain, menjadi awal mula kebangkitan bagi warga Kota Palu yang ada di tempat ini. InsyaAllah. Jadi dalam lomba yang kami adakan, kami bagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu lomba outdoor, yang kami adakan seperti bola mini, lari balap karung, kemudian lari kelereng, balap kelereng, dan lomba kelereng. Kemudian kategori yang kedua yaitu lomba islami. Kami adakan menggambar islami, kami adakan kultum, lomba azan, dan lomba cerdas cermat. Jadi ini merupakan evaluasi kami dari hasil pembinaan yang kami lakukan selama beberapa pekan di sini. Alhamdulillah setelah kami diutus oleh Ketua Litmi Palu untuk melakukan survei di posko pengusian lapangan Mister Keloran Tipo ini, kami memutuskan untuk bisa membuat posko binaan di tempat ini. Ada pun program-program yang kami laksanakan di tempat ini. Pertama ini belajar ikro dan dirosa yang kami laksanakan di pekan pertama. Kami membuat enam kelompok. Dua kelompok dirosa dan empat kelompok ikro. Belajar dirosa dan ikro ini kami laksanakan selama dua pekan intensif. Sampai pekan kedua kami masih terus melakukan belajar secara intens untuk ikro dan dirosa. Ada pun yang kami rutinkan tiap pekan itu yaitu kultum. Kami sudah mulai mengajarkan hafalan doa-doa sehari-hari. Alhamdulillah dari Ketua Litmi Palu kami coba adakan buku doa harian dan itu kami ajarkan kepada adik-adik. Selain doa harian, kami juga coba mengajarkan hafalan Jus'ama. Jadi kita mulai mengajarkan hafalan Jus'ama kepada adik-adik di mana saat itu polanya hampir sama. Dengan mengajar seperti biasa kami lakukan pengajaran ikro dan dirosa hanya saja kita tambahkan. Jadi sebelum mereka membaca ikro, sebelum gulirannya mereka membaca ikro, kita coba ajarkan dua doa harian. Dan setelah belajar ikro, kita sama-sama belajar menghafalkan surah-surah pada Jus'ama. Biasanya dua sampai tiga surah kita. Semoga melahirkan pemikiran-pemikiran yang terbaik dan kontribusi yang nyata untuk menjadikan umat jauh lebih baik dari hari ini. InsyaAllah, InsyaAllah. Allahuakbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses, Mubim Nasibmi. Selamat dan sukses, Mubim Nasibmi. Takbir, Allahuakbar, Allahuakbar.